Itu adalah konsekuensi yang harus diterima oleh Kusam Sudin dan beliau harus menjelaskan kepada masyarakat secara keilmuan. Ini bagaimana caranya? Kenapa bisa masukin paku, masukin lumpur ke dalam kelapa? Bagaimana caranya? Bagaimana bisa tiba-tiba di ludahnya tiba-tiba ada apinya? Nah ini orang sakti ini. Lihat, ntar lagi saya zoom. Nah ini, lihat nih. Tuh, ini ada lubang nih di kelapanya. Jelas loh ini. Ini bukan editan ini. Kayak mengubati dengan trik, mengeluarkan keris itu dia sudah mengaku sendiri di dalam ruangan itu. Namun dia ngomong ke saya, dia D5 atau bingung soalnya apa? Kalau tidak dipakai trik seperti itu pasiennya katanya nggak mau. Nah ini pengakuan yang sangat mengejutkan sekali. Teman-teman dengarkan lagi ya. Kita simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Seyfriyadi. Klik tombol subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman mungkin agak terdengar beda suara saya atau mungkin terdengar agak kecil ya. Karena memang lagi pilek, lagi nggak enak badan. Tapi tetap semangat lah teman-teman ya. Nah kali ini saya akan mereaksen lagi beberapa video yang masih berkaitan dengan Pak Sam Sudin ya. Ini berlarut-larut, nggak selesai-selesai. Oke langsung aja kita ke video yang akan kita reaction kali ini ya. Ini ada Ustadz Derry Sulaiman yang ternyata juga menyimak ya tentang persetruan antara Pak Sam Sudin dengan pesulap merah. Ini adalah nasihat yang sangat baik sekali dari Ustadz Derry Sulaiman. Coba kita putarkan ya. Kalau untuk konten sah-sah saja ya orang mau bikin karakter dia jadi dukun, dia jadi paranormal, dia menjadi orang gila, dia menjadi orang betuli, orang bisu. Itu kan konten buat sosial media. Ya bagi saya sah-sah saja. Jadi ketika Kusam Sudin membuat konten dia seorang dukun, kesaktian, sah-sah saja. Tapi ketika meyakinkan masyarakat tentang kewalian itu, kesaktian itu, kemudian sehingga mendatangkan respon, reaksi daripada semua orang. Itu adalah konsekuensi yang harus diterima oleh Kusam Sudin dan beliau harus menjelaskan kepada masyarakat secara keilmuan. Ini bagaimana caranya? Kenapa bisa masukin paku, masukin lumpur ke dalam kelapa? Bagaimana caranya? Bagaimana bisa tiba-tiba di lulahnya tiba-tiba ada apinya? Nah ini orang sakti ini. Ini wali Allah ini. Wali Allah ya. Maka pesulat merah, orang yang modern, dia tidak percaya begitu saja. Dan dia ingin datang. Kalau saya jadi Kusam Sudin, saya akan sambut. Itu pesulat merah datang, muliakan dia, jemput dia, peluk dia, ajarkan dia ilmu itu. Kalau memang ilmu itu ada. Tapi kalau ilmu itu hanya konten, bilang sorry. Hanya konten bro, viewer. Like, like, like. Ya jadi gitu guys ya. Nah intinya, kalau memang itu cuma sekedar untuk konten settingan, hiburan, ya akui sajalah seperti itu. Memang Pak Samsudin ini nggak pernah mengatakan bahwa dirinya sakti. Tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah seorang wali. Tapi konten-konten Pak Samsudin inilah yang menimbulkan opini publik. Apalagi di hadapan orang-orang awam. Dilihat sebagai orang sakti. Dilihat sebagai orang yang mempunyai karomah gitu ya. Ini kan membangun opini publik. Seolah-olah dia adalah wali. Memang pernah beberapa kali Pak Samsudin ini mengakui bahwa kontennya adalah settingan. Tapi dia buat lagi narasi-narasi seolah-olah dia di fitnah. Lah ini kan gimana? Beberapa bulan yang lalu, mungkin 6 bulan yang lalu saya sudah mengatakan. Ketika saya ditelepon seseorang, di depannya aparat saya menyampaikan. Ketika saya dikatakan apakah video saya settingan, settingan. Apakah video saya itu hiburan, hiburan. Semua tayangan, semua tontonan yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Semua yang dipertontonkan, ilmu apapun ketika dipertontonkan itu adalah hiburan. Kalau sudah mengakui bahwa kontennya settingan, ya minta maaf lah ke publik. Karena banyak banget loh yang menganggap konten Anda itu asli ya. Menarik benda goib itu, batu merah delima, keris petir, dan juga meneransper penyakit ke dalam kelapa. Itu akui saja bahwa itu adalah settingan. Dan minta maaf ke publik, jangan lagi berkuar-kuar bahwa Anda di fitnah. Karena sudah banyak sekali fakta yang terungkap bahwa video Anda hanyalah trik sulap saja. Nah, kemarin itu saya coba reaction videonya Pak Samsudin yang transfer penyakit ke kelapa. Ternyata di sini banyak yang berkomentar nih. Seperti ini komentarnya. Bang, diperlambat di menit 421, 423, kelihatan bolong kelapanya dari dalam. Coba kita simak ya. Katanya ada yang bolong. Tuh, ini ada yang bolong loh. Kita perlambat lagi ya, kita ulang lagi. Sebentar lagi terlihat lubangnya. Satu, dua, nah ini. Ini kelihatan kan lubangnya. Inilah tempat untuk memasukkan keris, tempat untuk memasukkan paku, dan lumpur lain-lainnya. Di sini jelas. Saya coba cari video aslinya lagi, dan saya simak ulang. Ini video aslinya, ini bukan di channel saya ya. Dan saya simak ulang, ternyata benar. Coba kita simak ya, ini video aslinya. Saya percepat aja. Nah, ini bagian kelapanya dipotong. Kita percepat ke bagian kelapanya dituang ya. Lihat. Ntar lagi saya zoom. Nah, ini, ini, ini. Lihat nih. Tuh. Ini ada lubang nih di kelapanya. Jelas loh ini. Ini bukan editan ini. Ini jelas loh. Ini tempat memasukkan keris, paku, dan lain-lainnya. Ya Allah. Udah lah ya. Ini cuma konten settingan. Ini cuma konten trik sulap. Oke teman-teman, saya akan tampilkan lagi fakta berikutnya. Kalau teman-teman simak video-videonya di channel Youtube Pak Samsudin ini ya. Banyak sekali klarifikasi-klarifikasi. Ini berjilid-jilid lah klarifikasinya ya. Ini memperlihatkan sebenarnya kepanikan seorang Pak Samsudin. Beberapa video yang ditampilkan itu ada sosok Mas Naja. Sosok Mas Naja ini sempat diajak berbincang di dalam sebuah ruangan yang tidak terekspos kamera. Namun suaranya terekam. Seolah-olah di rekaman suara ini, Pak Samsudin memaafkan Mas Naja. Memberi nasihat kepada Mas Naja. Tapi sebenarnya itu adalah rekaman setengah yang dipotong. Kalau full rekamannya, teman-teman dengar. Dan ini pengakuan Mas Naja. Benar-benar mengejutkan sekali. Coba kita dengarnya. Ini pengakuannya Mas Naja. Ini saya reaksen dari channelnya Mas Naja. Ini namanya Naja Oficial. Judulnya bukannya tobat, tapi malah semakin menjadi. Kita putar ya. Terus, ini kami menanggapi. Bahwasannya apa? Di dalam ruangan itu. Video yang di-upload Sam Sudin. Itu juga dipotong lagi. Gak full lagi. Itu banyak percakapan kami yang dipotong. Bahkan dia sudah mengakui. Di dalam percakapan itu yang dipotong. Itu ada. Dia sudah mengakui dia itu salah. Kayak mengobati dengan trik. Mengeluarkan keris. Itu dia sudah mengaku sendiri di dalam ruangan itu. Namun dia ngomong ke saya. Dia D5 atau bingung. Soalnya apa? Kalau tidak dipakai trik seperti itu, pasiennya katanya gak mau. Nah, ini pengakuan yang sangat mengejutkan sekali. Teman-teman dengarkan lagi ya. Kita simak baik-baik. Bingung. Soalnya apa? Kalau tidak dipakai trik seperti itu, pasiennya katanya gak mau. Tuh, kalau gak pakai trik, soalnya pasiennya gak mau katanya. Ini perkataannya Mas Naja ya. Coba kita simak lagi. Itu apa-apaan. Intinya percakapan yang seperti itu, itu dipotong. Dan juga ada dari pengacaranya. Itu ada obrolan. Itu salah satunya dia, pengacaranya ngomong ke saya. Kalau mau damai, itu suruh bikin pernyataan. Bikin keterangan. Nanti di video sama Sam Sudim, saya minta maaf. Tapi saya tidak mau. Itu kami tegaskan. Saya tidak mau berdamai. Intinya yang perlu diketahui oleh publik, di dalam percakapan itu, yang telah di-upload Sam Sudim, itu gak full. Coba ditayangin full. Berani apa tidak? Dan saya tidak tahu juga kalau itu direkam. Ternyata setiap momen itu direkam. Tapi tenang saja. Ketika dia berani full, menampilkan percakapan kami di dalam ruangan di forest itu, nanti akan gamblang, akan terbuka. Dia sudah mengakui. Dan saya suruh apa? Tobat. Intinya hidup itu satu kali kan? Dan perbuatanmu itu nanti, kasihan anak-anakmu yang mendanggung. Ada hukum karmanya. Itu kami juga menyampaikan seperti itu. Namun dipotong sama Sam Sudim. Ini buat pain-painnya. Coba jemingan request sama Sam Sudim. Itu coba ketika ngobrol sama saya, itu ditayangkan full. Berani apa enggak dia Sam Sudim? Kalau berani, akan terbongkar semua. Apa yang telah diakui dia. Kalau tidak berani, berarti dia menyembunyikan pengakuan dia sendiri. Ya teman-teman, saya sarankan untuk menonton sampai selesai di channelnya Mas Naja ini ya. Ketik aja Naja ofisial, nanti akan muncul ini channelnya teman-teman ya. Di sini banyak pengakuan-pengakuan Mas Naja. Jadi Mas Naja ini adalah seseorang yang ikut ya, bersama Marcel Radival ke padepokannya Pak Sam Sudim untuk melakukan pembuktian. Karena pada saat itu terjadi keributan ya, ada KTP mana, KTP mana. Akhirnya dibawalah ke kantor polisi. Bersama Mas Naja ini juga ikut ke kantor polisi. Nah, disanalah ada pertemuan dan perbincangan antara Mas Naja dengan Pak Sam Sudim yang ternyata itu direkam teman-teman oleh timnya Pak Sam Sudim dan akhirnya percakapan itu pun juga di-upload di Youtube. Namun menurut Mas Naja itu adalah percakapan yang dipotong bukan percakapan full. Kalau ditayangkan full, menurut Mas Naja tadi seperti video yang kita reaction, disitu ada pengakuan Pak Sam Sudim bahwa kontennya hanyalah settingan semata. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya Mas Naja ini sudah mengenal Pak Sam Sudim sejak lama. Mungkin itu teman lamanya kali ya. Ya, mungkin aja seperti itu. Dan tadi pada saat kita reaction videonya kan terdengar juga Mas Naja ini menasehati Pak Sam Sudim untuk taubat. Begitu pengakuannya Mas Naja dalam kontennya tadi yang kita reaction. Ya, saya juga mendoakan semoga Pak Sam Sudim ini cepat taubat ya. Mengakui secara detail ya. Yang mana settingan, yang mana enggak ya. Karena saya lihat video-videonya Pak Sam Sudim itu ada juga ya pengobatan rukia gitu ya. Kalau pengobatan rukia syariah ya saya percayalah itu beneran ya. Karena memang sunnahnya Rasulullah kan begitu. Akan tetapi tayangan-tayangan pengobatan yang pakai transfer ke kelapa itu loh. Kan tadi kita udah reaction juga ya. Ada lubang ternyata di kelapanya. Nah, ini jadi tanda tanya. Begitu juga tayangan kesaktian lainnya ya. Itu akui saja bahwa itu adalah settingan ya. Minta maaf kepada Allah. Minta maaf kepada publik. Karena videonya kan udah banyak itu ya. Bersebaran di mana-mana. Saya rasa fansnya pun juga tidak akan meninggalkan Pak Sam Sudim ya. Pasti akan menganggap Wah, Pak Sam Sudim ini berwibawa ya. Berbesar hati. Mau mengakui dan mau meminta maaf. Tetap lanjutkan aja pada epokannya. Pengobatannya tetap lanjut. Tapi dengan cara-cara yang lebih baik lagi. Tidak pakai trik-trik sulap lagi. Lebih baik menggunakan cara pengobatan rukia syariah aja ya. Itu harapan saya ya. Semoga Pak Sam Sudim mau bertobat seperti itu ya. Biar nggak berlarut-larut nih. Jadi kayak drama kayak gini. Tentu konten ini saya buat bukan untuk menjelek-jelekan ataupun menyudutkan siapapun. Saya disini hanya sebagai muslim mengingatkan sesama muslim untuk melakukan hal yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Namun jika ada kata yang salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb